Di Temanggung, Polres Temanggung menginisiasi keberadaan Kampung Siaga Candi sebagai jurus ampuh untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bahkan program yang diuncurkan di lebih dari 200 desa itu juga dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi sosial di tingkat masyarakat desa. Salah satu dari 253 desa yang ditunjuk menjadi Kampung Siaga adalah Desa Badran, Kecamatan Kerangan, Kabupaten Temanggung. Dan Kasat Bin Mas, Polres Temanggung, Ibtu Sri Suryani mengatakan kesadaran dan kekuyupan warga desa melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Dimulai dari pengecahkan suhu tubuh, penyediaan ruang isolasi, pembagian sembako, dan bahan pangan. Selain itu juga dilakukan penyediaan vitamin, sayur, dan lauk pau guna meningkatkan imunitas warga. Tidak hanya itu, warga juga berdaya mandiri secara ekonomi dengan mengembangkan usaha UMKM, peternakan, dan perikanan. Selain mendorong partisipasi aktif masyarakat, diharapkan konsep Kampung Siaga Candi ini bisa memproteksi diri dan lingkungan. Hal dimulai dengan adalah memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah itulah salah persaranannya untuk mencegah COVID-19. Setelah itu kita lakukan, yaitu terletak. Jadi kita tidak bisa menghindari, kita harus hidup berdampingan dengan COVID-19 ini. Yaitu untuk itu kita siapkan segala sesuatu dengan kesehatan. Nah mungkin dengan program yang ada ini, desa kita terpilih, paling tidak kita akan menjadi contoh desa yang lain dan akan menghimpulasi ke masyarakat tentang cara hidup sehat. Dan masyarakat juga bisa membantu dalam penanganannya dari Polri sesuai dengan programnya Pak Kapolda untuk selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, baik Berskosmas, Kecamatan, maupun TNB. Dengan adanya Kampung Siaga Candi, diharapkan setiap kampung itu mempunyai ketahanan. Ketahanan di bidang kesehatan, ketahanan di bidang sosial ekonomi, ketahanan di bidang keamanan, dan inovasi.